Keinformasi lainnya, KPK resmi tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil serta dua pejabat Kepulauan Meranti lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pemotongan anggaran, serta pemberian suap. Setelah menjalani pemeriksaan maraton usai terjaring OTT KPK, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Pemeriksa Muda BPK M. Fahmi, dan Kepala BPKAD Pemkap Kepulauan Meranti Fitri Yanengsi langsung digelandang ke ruang konferensi pers KPK. Ketiganya resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi, pemotongan anggaran, dan pemberian suap. Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan. Penyidik KPK menemukan bukti bahwa Muhammad Adil menerima uang sekitar 26,1 miliar rupiah dari berbagai pihak terkait sejumlah proyek.